Oh, ini kan yang di TV itu ya? Yang bacaan berita ya? Iya, benar. Nah, kalau di Instagram, loh, di YouTuber juga ya? Iya, benar. Jadi gue, New Sengker, dan juga YouTuber. Pernah dapet teror atau ancaman gak kok selama kerja di dunia perjurnalistikan? Pernah. Gue masih ada postingannya nih. Di tanggal 4 Desember 2016, terus, palalu bau jengkol 100 juta. TV kafir, bejat, Metro TV, pembuat bakar, gak ngerti bineka tunggal ika, hanya merusak perbedaan. Apalah, banyak banget. Ini dia, ini dia, subs. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please, subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hai, subs, 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 subs. Akhirnya yang gue tunggu-tunggu selama lebih dari 1 tahun datang juga. Pastinya para YouTuber menantikan momen-momen seperti ini. Momen apa itu? Karena gue mendapatkan penghargaan dari YouTube dan kita akan unboxing Silver Play Button. Nah, ini dia. Gue udah dapet Silver Play Button dari YouTube. Thank you so much, YouTube. Gue seneng banget. Akhirnya kerja keras gue. Tidak sia-sia. Dan memang niat gue dari awal adalah untuk memberikan hal yang positif, hal yang inspiratif kepada masyarakat digital dan ternyata mendapatkan sambutan yang baik. Akhirnya gue dapat Silver Play Button. Thank you so much. Nah, Silver Play Button ini dikirimkan di akhir April dan gue terima di awal Mei. Tapi baru sekarang gue unboxing. Kenapa? Karena gue lagi ngumpulin nih pertanyaan. Jadi dalam vlog ini gue akan sambil Q&A kepada kalian. Kalian penasaran dengan sosok gue. Karena subs ini cukup aneh nih. Cukup aneh banget menurut gue. Jadi kalau follow gue di Instagram, udah tau pekerjaanku sebagai news anchor di Metro TV. Tiba-tiba kemudian yang di YouTuber nanya, oh ini kan yang di TV itu ya? Yang bacaan berita ya? Iya bener. Nah, kalau di Instagram, loh di YouTuber juga ya? Iya bener. Jadi gue news anchor dan juga YouTuber. Oke, kita akan mulai buka sambil Q&A. Dari Johna Bahroya2012 Terus dari simbolon underscore hotline. Suka dukanya seorang news anchor di tengah pandemi. Suka dukanya jadi seorang anchor apako gitu. Suka dukanya ya. Kita mulai dari sukanya dulu ya. Jadi sukanya itu, gue mempunyai banyak sekali pengalaman yang memang tidak semua orang bisa merasakan. Gue pernah hampir mati di Gunung Sinabung. Gue melihat mayat bergelimpangan pada saat tsunami menerjang. Gue juga berbicara dengan para pemimpin negara. Gue juga berbicara dengan tukang beca, korban kebakaran. Gue juga pernah berbicara sama pendagang pasar. Tapi gue juga pernah berbicara sama menteri keuangan, menteri penindustrian, atau gue berbicara dengan orang kadin, apapun pejabat, anggota DPR. Semuanya gue pernah bicara. Jadi sukanya adalah gue punya perspektif yang sangat luas mengenai kejadian di Indonesia. Jadi pada saat sekarang, di masa gue sudah bekerja lebih dari 11 tahun sebagai media, melihat sesuatu gue tidak baper. Jadi kalau menyedihkan gue nggak kecewa banget, karena gue udah banyak sekali menelang kekecewaan, harapan gue tidak tercapai hingga saat ini. Tapi juga kalau melihat sesuatu yang luar biasa baik juga, nggak terlalu gegep gemita, nggak terlalu euforia. Karena menurut gue, semua itu juga ada masanya, tapi yang susah adalah untuk konsisten, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi menurut gue, gue sih merasa kayak oke, semuanya menjadi logis bagi gue, dan mungkin tidak terlalu logis bagi orang lain. Jadi orang lain yang tidak penuh perspektif ya, seperti gue yang udah bicara dengan banyak orang, pasti gampang kecewa, gampang seneng, kalau gue merasa kayak, ah yaudahlah nanti juga nggak lagi, ah yaudahlah nanti juga iya lagi, gitu. Itu kalau menurut gue sukanya, jadi gue lebih nggak baper. Tapi dukanya adalah, menurut gue dukanya itu nggak banyak ya, jadi dukanya itu, gue mungkin interaksi sosial gue menjadi sangat jarang, karena pekerja media tidak punya hari libur nasional, khususnya lebaran, ya kerja, Natal ya kerja, tahun baru ya kerja, libur nasional nggak kita rasakan. Ya mungkin itu kali ya, jadi gue lebih jauh dari keluarga, lebih kemudian susah untuk mempunyai pertemanan yang bound, atau terikat oleh waktu, karena waktu gue juga agak tidak fleksibel, jadi mungkin itu. Tetapi menurut gue, itu worth it, jika kita punya passion yang besar, untuk kerjaan itu, maka pengorbanannya pasti worth it. Oke, ini dikirim dari Singapura, kira-kira, ya berapa nih, satu cengkal, ya 30 cm-an lah, 30 cm-an, 40 cm, yang bawah juga sekitar segitu, depannya tulisan di Youtube, warnanya hitam, kalau gue lihat sih, silver play button, tidak sebesar dari button-button lainnya. Oke, kita buka aja sekarang. pelan-pelan, pelan-pelan, sip, jadi sahabat siang baru mungkin subscribe gue di akhir-akhir ini, perjalanan channelnya itu sebenarnya cukup panjang, jadi gue mulai di tahun akhir 2017, terus kemudian sempat vakum satu tahun, karena gue mempersiapkan satu program di Metro TV, yang juga sesuai dengan passion gue, itu program Perspektif Metro TV. Kemudian itu sudah terbangun, timnya sudah ada, kemudian sudah punya Youtube, baru kemudian gue kembali lagi ke channel awal. Nah, di channel ini, yang awal-awal, gue kasih lihat flashback sedikit, karena gue udah pernah ngejendewi razor. Terus gue juga pernah kerjain Hedy Yunus, Hedy Yunus waktu itu, gue kerjain pake uler, itu kocak banget asli, asli kocak banget. Di sini ada 5 tantangan, yang udah aku siapkan. Nanti Kang Hedy pilih ya, ke aku, aku juga pilih buat Kang Hedy. Yang pertama adalah, naik ke atas pohon, lalu teriak ala Tarsan. Yang kedua, jalan jongkok sejauh 100 meter. Yang ketiga, cium 3 ibu-ibu. Ya Allah! Kirain olahraga! Cium di tengah ibu terus, kemudian keempat, joget sama ular di lampu merah. Aduh, tantangannya kok gini semuanya sih? Kirain olahraga semua, olahraga semua. Ya ini olahraga. Ini olahraga sih. Ya itu olahraga mental. Setelah itu, gue juga pernah ngejain temen gue Andini, Andini Effendi, mantan penyiar Metro TV. Gue kerjaan abis-abisan, gue bawa binatang ke rumahnya. Oke, oke, oke. Si. Oke, oke, oke. Dia WhatsApp gue. Berapa yang gue ditampaknya? Gue ada bunga. Cikus putih gigit ya? Enggak. Enggak. Dan juga gue pernah kemudian nge-freestyle beatbox ngiringin Sae Koji. Oke, kasih kata pertama ya. Sontoloyo. Sontoloyo, oke. Kadang capek. Kalau diajak foto-foto, kadang pengen bilang Sontoloyo, tapi kadang pengen konsar. Jangan kejongono. Mending kalau pegel tinggal pakai koyo. Oke. Dari DDD12 underscore 133556. Gak mau tanya sih, Kak. Cuma mau bilang kalau dilihat dari mukanya, tak pikir karabat orangnya sombong. Ini pertanyaannya gue gabung juga ya. Dari Lusiana Yemima. Kakak punya tips gak untuk berwawancara seperti di perspektif? Oke. Kemudian dari El L Noraf. Gimana awalnya bisa kerja di media, pernah langsung ke lapangan, dimana paling berkesan. Oke. Terus dari Lusiana Yemima. Oh, sama juga. Sebagai host di perspektif, ada tidak orang yang sebenarnya kamu kesel sama dia. Oke. Jadi pertanyaannya adalah punya tips gak bisa berwawancara di perspektif. Kalau belum melihat vlognya, perspektif itu adalah sebuah acara yang menurut gue akan mengambil sisi yang sangat-sangat berbeda dibanding sisi infotainment. Karena kita bukan infotainment, kita gak suka gosip, kita gak suka ngomongin orang, kita gak suka ngerumpi, kita gak suka kibah. Tapi kita suka untuk memberikan sisi lain cerita-cerita yang tidak pernah diberikan oleh orang tersebut. Menurut gue wawancara di perspektif itu wawancara yang sangat personal. Nah, wawancara yang sangat personal, misalnya Almarhum Didi Kempot juga pernah gue wawancara di sana menceritakan sisi yang sangat personal di mana dia kemudian tidak merasakan hasil kerja kerasnya yaitu hak cipta dia yang sering dilanggar. Itu juga sangat personal. Atau berbicara mengenai sakit hati yang dirasakan atau menceritakan lagu. Sangat yang personal. Gue juga pernah berbicara sama Reza Rahadian di vlog gue, itu bicara hal yang sangat personal juga di mana hidup tanpa figur ayah di mana kemudian toleransi beragama di rumah juga terjaga dan gimana sang ibu adalah orang yang sangat penting bagi hidup dia karena dari kecil dari susah ibunya itu yang benar-benar merawat dia dan juga membesarkan dia. Jadi hal yang sangat personal hal yang tidak pernah hampir tertarik untuk dibicarakan oleh media-media lain. Caranya ada gimana? Caranya adalah kita harus kemudian menurut gue yang paling penting adalah kita harus melihat siapapun yang ingin kita tanya kita woncar adalah sebagai seorang subjek bukan seorang objek. Jadi public figure itu sering sekali bahkan tiap hari tiap saat akan di-objectify atau dijadikan dilihat sebagai sebuah objek oleh masyarakat. Misalnya gini oh ada public figure pasti mau ngapain minta foto minta ucapan minta tanda tangan mungkin minta fallback itu kan seakan-akan dia barang dimana kalau kita nempel sama dia barang kita akan ningkat gitu barangnya kita akan ningkat nilainya makanya orang mau foto orang diposting kemudian ada di mana walaupun gak ketemu tapi juga dimasukin IG stories gitu kan kalau menurut gue itu kan hal memang itu konsekuensi dari pekerjaan mereka sedih, sakit, capek gak mood lapar aus bete itu tuh dirasakan sama seperti kita semua nah tugas gue adalah bagaimana menjadikan mereka gue ingin mewawancara lo sebagai seorang manusia subs jadi gue ingin mewawancara dia sebagai seorang manusia gue tau hidup lo tidak sempurna gue juga tau tidak semua film lo berhasil tidak semua lagu lo laku nah yang pengen gue tau adalah apa yang membuat lo tidak pernah menyerah apa yang membuat lo selalu konsisten walaupun karya lo rugi walaupun film lo dicacimaki walaupun musik lo tidak dihargai apapun itu jadi gue tuh pengen tau dan karena menurut gue itu hal yang sangat penting untuk dipelajari dan juga didengar intinya kan memberikan inspiratif itu oke sekarang kita akan buka jadi apa sih isi dari unboxing ini unboxing ini wah ini moment of truth kira-kira isinya sewow yang gue perkirakan gak ya oke nah di unboxing ini dalamnya masih berwarna hitam tapi akan kita buka warna hitamnya karena ini adalah busa untuk melindungi si silver play button lalu ada surat dari susan watch cic ki dari si o youtube nah di pesan ini ini adalah pesan dari CEO youtube intinya adalah mereka mengucapkan terima kasih atas kontribusi di youtube tidak banyak youtuber yang bisa mencapai 100 ribu kemudian banyak sekali orang yang telah terinspirasi tertantang atau terhibur dengan channel ini dan terima kasih atas kerja keras determinasi kemudian humor juga yang telah diberikan dan congratulations semoga gue terus maju dalam youtube thank you so much kemudian ada juga oke ada juga ini apa namanya kartu ini seperti penanggung jawabnya jadi penanggung jawabnya di kartu ini bernama Rick dimana dia bilang kalau misalnya rusak kemudian punya pertanyaan bisa langsung menghubungi dia karena penghargaan ini sudah di inspect sudah di periksa dan juga sudah di package dengan sempurna dan juga package dengan baik terus dari Elio gimana awalnya bisa di media jadi secara singkat kerjaan gue di media adalah sebuah kecelakaan yang menyenangkan karena gue tidak bercerita-cerita menjadi seorang presenter news anchor artis aktor pembawa berita apapun yang ada di tv gue tidak bercerita-cerita menjadi mereka yang punya tempat di tv jadi kecelakaan gue gak punya kerjaan gue harus kemudian nge-apply kerjaan dan gue harus mendapatkan duit dan gue apply lah dan gue cuma nge-apply ke Metro TV tiba-tiba keterima dan sampai sekarang 11 tahun kemudian dan pas awal mulanya gue tidak langsung di layar gue punya gue harus butuh waktu 7 bulan untuk tiap hari naik motor naik motor tuh bukan gue yang bawa motor gue bahkan gak punya motor gue boncengan sama orang jadi siapapun yang mau pergi ke tempat yang kurang lebih sama kan gunung-gunung pemerintah kan deket-deket ya di Senayan di Medan Merdeka di daerah-daerah Sudirman di daerah-daerah Tamrin kan deket-deket sana gue pasti nebeng-nebeng nebeng-nebeng dari senior gue terus saat itu gue netaksi gue netaksi untuk mempercepat waktu jadi gue dari awal gue sering ke Mabus Pori gue sering ke kementerian tugasnya adalah nunggu di lantai sampai kemudian pejabatnya nongol pekerjaan media tuh bukan pekerjaan yang keren banget hidupnya levis gitu ya enggak karena untuk mendapatkan suatu berita banyak sekali pengorbanan ya pengorbanan lapar pengorbanan ngemper di lantai pengorbanan untuk menahan aus gimana kita bisa makan kalau tiba-tiba orangnya keluar nah kita enggak dapat berita atau gimana kita bisa santai dek-dekan padahal kita dikejar-kejar oleh deadline kantor apalagi gue TV yang bisa setiap saat live jadi ya itulah serunya oke lanjut masih berhubungan dengan kerjaan pernah dapet teror ini dari novi w d y underscore underscore pernah dapet teror atau ancaman gak kalau selama kerja di dunia perjurnalistikan pernah di tahun 2016 institusi gue pernah dapet kampanye buruk dari gue gak tau dari pihak mana yang menggelorakan menggaung-gaungkan metro TV dikati jadi metro tipu nah gue pada saat itu nih gue masih ada postingannya nih di tanggal 4 Desember 2016 gue hanya meliput tetapi pada saat gue posting di dalam foto itu padahal gue hanya tulis kita Indonesia thank you ko Leo buat fotonya terus gue hanya tulis hashtag 412 412 adalah tanggal itu 4 Desember bulan 12 gue nyetek itu aja gue gak tag apapun gue tidak pro A pro B pro C menggaung-gaungkan apa yang ada di sana gue tuh mendapatkan banyak sekali hujatan menurut gue itu salah satu paling parah karena hujatannya itu menurut gue udah makin kasar semakin hari dan juga udah tidak logis lagi misalnya metro TV kok ngatain fakta sampah dimana-mana tamar rusak alay-alay udah sampahnya pengutin tuh apa segala macem terus pala lu bau jengkol 100 juta terus udah gitu ada yang bicara lagi ada yang dapet 50 ribu ada yang dapet 100 ribu terima kasih angpaunya metro TV kafir bejat metro TV pembuat makar gak ngerti bineka tunggal ika hanya merusak perbedaan apalah banyak banget nah sabs gimana enjoy gak dengan konten-konten di channel ini nah tidak hanya mendukungkan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway gampang buka instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode instagram gue terus di follow kenapa karena setiap giveaway akan gue umumkan di instagram dan pemenangnya juga akan gue umumkan di instagram jadi menurut gue gini ya memang pada saat itu kan kondisi politik memang lagi panas itu adalah salah satu yang gue terima yang cukup parah karena yang gue lakukan adalah menjalani tugas gitu kan memang misalnya kalau ada sampah apa segala macem tapi kan ada liputan loh setelahnya untuk meliputan pemberisan sampah apa segala macem tapi pada saat itu memang susah untuk memberikan pengertian dan juga gue tidak mau terlalu terlibat dalam argumentasi seperti ini karena menurut gue gak ada faydahnya memang orang kalau mau benci benci aja kita ngomong apa juga pasti dia benci temen gue juga banyak yang mendapatkan perlakuan kasar pada masa itu dan juga memang jalan yang terbaik adalah untuk diam aja jadi menurut gue integritas kita benar-benar dipertaruhkan dan juga kredibilitas kita dipertaruhkan kenapa? karena pada saat kampanye buruk menimpa institusi itu kan akan pasti langsung menimpa orang di dalamnya apalagi kita yang berada di depan layar tetapi pada saat kita yakin dengan apa yang kita bicarakan kita yakin dengan apa yang kita sampaikan menurut gue itu tidak akan menjadi satu masalah jadi kalau dikatain di teror apa segala macem bahkan gue pernah sampai ada yang mau bunuh di dalam DM kalau di teror masalah minoritas gue udah bukan main lagi udah banyak banget agama ras gue juga udah banyak tapi gue hanya merasa dalam pekerjaan ini faedahnya yang gue berikan bisa lebih banyak dibanding dengan cacian-cacian yang diterima ataupun juga orang-orang yang gak suka dengan apapun yang gue lakukan jadi selama faedahnya lebih banyak dan gue merasa gue berguna bagi masyarakat itu adalah fuel gue itu adalah energi gue untuk dapat bertahan di industri ini jadi seorang pekerja media news anchor sekarang menjadi content creator walaupun juga konten-konten gue ya gue bingung ya sama konten-konten orang sini ya walaupun lo dibuat bagus banget tetap gak sih kalau buat konten youtube itu susah konten youtube itu buatnya lo mesti pikirin konsep dari channel lo lo mesti pikirin juga konsep dari narasumber lo kalau lo mau punya narasumber kalau lo gak punya narasumber lo mesti pikirin juga gimana ngambil gambar apa argumen yang lo sampaikan lo mesti pikirin juga barangnya apa topiknya apa relevansinya apa lo mesti ngedit juga abis ngedit lo mesti potong juga jadi promo abis promo lo juga mesti upload di jam-jam yang kemudian lo mesti menganalisa jadi banyak banget tuh proses untuk menjadi seorang youtuber walaupun gue ada capek banget ya buat video-video vlog kayak yang gue rasa isinya tuh sangat positif dan positifnya tuh bisa likesnya 90% 95% tapi masih aja orang thumbs down ya gue gak paham aja sih jadi dari situ gue udah melihat apapun yang kita lakukan walaupun dengan niat yang sangat baik walaupun dengan jeripayah yang yang sudah tidak memikirkan untung dan rugi orang mah pasti ada yang gak suka lah jadi gue sih udah bernama dengan hal itu apalagi di pekerjaan gue yang kemudian dekat dengan hal-hal yang berseberangan dengan sebagian orang yang tidak suka ya so what yang penting kita percaya dengan apa yang kita lakukan ini dia ini dia ini dia ini dia yes ini dia silver play button gue akhirnya sudah sampai presented to Robert Haryanto for passing 100.000 subscriber youtube thank you so much wah ini asik nih bisa ngaca nih bisa ngaca tuh ya kan gila jadi kalau ada yang nanya eh kok mau dipajang gimana tuh silver play button ya gue bilang pajang di kamar mandi kenapa? karena tiap hari gue bisa ngaca di silver play button ini gue tanya mirror mirror on the wall siapa yang paling cakep langsung burem oke ini ini adalah penghargaan penghargaan yang gue tunggu-tunggu thank you so much thank you banget youtube terus dari areta.wahab narasumber terbest selama interview oke selama ngevlog tuh banyak banget sebenarnya gue tidak bisa sebutkan satu persatu tapi kalau secara overall gue akan gue akan salut dengan narasumber-narasumber yang tidak jaim dan gue akan salut dengan narasumber-narasumber yang tepat waktu sehubungan dengan content creating content creating di youtube banyak yang nanya dan juga banyak yang share ke gue eh gimana sih lo ngejain youtube pertanyaan gue adalah gini apakah lo punya hati dan juga lo mau berkobat untuk youtube karena mengerjakan youtube itu tidak semudah mengerjakan ehm instagram atau twitter karena youtube ini butuh proses butuh brainstorming butuh konsep butuh karakter dan juga butuh editing setelah dating juga butuh di post di ehm jam-jam tertentu yang sesuai dengan target market jadi youtube ini adalah sebuah proses yang gak main-main terus dari angelina gue juga nih banyak juga nih nanyanya tim youtube kok ada berapa orang daftar dong hahaha jadi menurut gue siapapun yang ingin berkarya bersama dengan gue gue tidak akan menutup pintu kesempatan bagi kalian kalian bisa aja email ke roberthariatoproduction at gmail.com silahkan gue senang maju-maju sama orang yang punya passion yang sama bersama-sama jadi ya kalau misalnya kalian mau disilahkan gitu kan kita bisa punya banyak hal yang dapat kita kerjakan bersama-sama jadi subs itu adalah Q&A gue dan juga unboxing thank you so much untuk semua yang support channel ini baik dalam bentuk comment, like, share, subscribe apapun baik yang thumbs up, thumbs down gak apa-apa gue sangat-sangat menghargai karena gue yakin gue tidak bisa memuaskan semua orang tapi yang bisa gue lakukan setiap hari adalah gue yakini bahwa apapun yang gue berikan di youtube channel ini adalah apapun yang inspiring tidak yang negatif sesuatu yang sangat positif dan juga itu semua dari hati gue jadi gue mengecekkannya dengan sangat happy dan juga dengan sangat-sangat tulus kepada kalian oke kalau ada yang punya request apapun topik apa interaksi apa silahkan please komen dan jangan lupa untuk like subscribe and bagikan kepada teman-teman kalian sub indo by broth3rmax